Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Malam ini kita berjumpa lagi dengan saya untuk menaburkan benih-benih firman Tuhan kepada Bapak, Ibu sekalian. Renungan pada malam hari ini saya kasih tema Tuhan Yesus peduli. Jadi, kalau kita perhatikan mengenai kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan bahwa masalah, kesulitan, dan penderitaan adalah bagian daripada kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Banyak orang ingin menghindarinya, namun tidak mampu. Tidak ada seorang pun yang bisa. Bahkan, tidak dicari pun kesulitan dan masalah akan datang menghampiri kita. Ketika masalah dan kesulitan itu tiba di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Ada kebenaran yang menarik yang bisa kita petik dari Yohanes 2, ayat 1 sampai dengan 11. Di dalam bagian itu, Yohanes mengisahkan mengenai Yesus bersama dengan murid-muridnya mendatangi dan hadir dalam sebuah pesta perdikahan di sebuah kota yang bernama Kana. Ketika pesta itu sedang berlangsung, anggur habis. Dan ini menjadi masalah. Dalam masyarakat Yahudi, anggur adalah komponen yang sangat penting. Dia adalah simbol kehangatan, penyambutan, dan penerimaan. Tanpa anggur, tamu sepertinya tidak dianggap. Apa yang harus dilakukan di dalam situasi yang seperti ini? Yohanes memberitahukan kepada kita sebuah fakta yang sangat penting. Maria, yang mungkin adalah salah seorang panitia pesta itu mendatangkan Yesus dan menyampaikan masalahnya. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Maria berkata mereka kehabisan anggur. Ia tidak menyalahkan panitia yang merencanakan kurang matang. Ia juga tidak mencari kambing hitam. Sesuatu yang biasa kita lakukan kalau masalah timbul di dalam kehidupan ini. Ia langsung mencari Yesus dan menyampaikan kepada Yesus permasalahan yang sedang terjadi. Bagi dia, sudah sedang kasih Tuhan, Yesus adalah alamat pertama dari doa, bukan yang terakhir. Banyak orang di dalam kehidupan ini bertindak sebaliknya. Kita sibuk mencari penyelesaian dan ketika menemui jalan buntu baru kemudian kita datang kepada Yesus. Alasannya sepeleh. Kita tidak mau merepotkan Yesus dengan urusan pribadi kita. Nah, ini pikiran yang keliru. Yesus tidak pernah repot dengan hidup kita, dengan masalah kita. Ia bahkan menaruh perhatian dan tidak mengabaikan hal-hal pribadi dari umatnya. Ia peduli pada kesulitan kita. Karena ia peduli, maka carilah Yesus ketika masalah dan kesulitan mendera Anda. Sampaikan problemnya dengan baik dan tepat. Ia mendengarkan, ia memperhatikan, dan ia peduli kepada Anda dan masalah yang Anda hadapi. Apa yang Yesus lakukan ketika Maria menyampaikan masalahnya? Setelah ia mendengarkan permohonan Maria, Alkitab mengatakan Yesus langsung bertindak. Hayat 7 memberitahukan kepada kita, ia meminta para pelayan untuk mengisi tempayan itu penuh dengan air. Dan setelah tempayan itu diisi penuh, ia meminta kepada pelayan itu untuk menyampaikan air itu agar dicicipi oleh pemimpin pesta. Perhatikan, bacaan kita, para pelayan melakukannya. Setelah dicicipi oleh pemimpin pesta itu, ternyata anggur itu yang paling baik dan paling enak. Air tiba-tiba menjadi anggur. Masalah selesai. Pesta berlanjut. Pertanyaannya, kapan air itu menjadi anggur? Apakah setelah dicicipi atau sebelumnya? Alkitab mengatakan fakta yang penting. Setelah dicicipi, bukan sebelumnya air itu baru kemudian menjadi anggur. Ini penting, Saudara. Ketika masalah dan kesulitan menimpah, kita semua mengharapkan mujijat dari Tuhan. Memang Tuhan punya kuasa untuk menghadirkan mujijat. Keluarga kami secara pribadi pernah mengalami langsung mujijat dari Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan tersebut. Namun kita tahu tidak selalu Tuhan menghadirkan mujijat. Lebih sering sebelum pertolongan diberikan, Tuhan meminta kita beriman, taat, dan melakukan kehendaknya. Baru setelah itu pertolongan datang dan masalah diselesaikan. Itu berarti ketika Anda disakiti, ia minta Anda mengampuni. Ketika dirundung kesedihan, ia meminta Anda menghibur orang lain. Ketika mengalami kesulitan, ia tetap meminta Anda untuk bermurah hati kepada sesama yang menderita. Tuhan meminta kita melakukan bagian kita. Selebihnya, Tuhan akan melakukan bagian dia. Ketika kita melakukan bagian kita, tanpa kita kesadari melaluinya, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dan kemurahan untuk menyelesaikan masalah kita. Hal itu sudah terjadi dalam kisah pernikahan di kanak. Dan hal itu juga dapat terjadi di dalam kehidupan kita. pertolongan Tuhan hadirkan ketika kita mempercayakan diri dan taat melakukan kehendaknya. Jemaat yang dikasih Tuhan, masalah dan kesulitan adalah bagian hidup manusia. Nah, lain kali, ketika Anda mengalami masalah, jangan ditanggung sendiri. pun tidak perlu menyalahkan orang lain. Carilah Tuhan, sampaikanlah masalahmu dengan jelas dan tepat. Lakukanlah apa yang Tuhan minta Anda lakukan. Selebihnya ia akan melakukan bagiannya dengan menghadirkan mujijat dan pertolongan yang kita butuhkan. Bukankah ini yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita? masalah diselesaikan dan kehidupan kita dilanjutkan. Selamat mencari Tuhan. Selamat melakukan kehendaknya. Tuhan menolong Anda. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu. Hamba bersyukur Tuhan sekali lagi mengingatkan kami melalui Yohanes pasal 2. Bagaimana ketika kami menghadapi problem kesulitan kami datang mencari Tuhan. Kami menyampaikan masalah kami dan kami melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan iman dan permintaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan permintaan kami. Tuhan peduli dan akan menolong menyelesaikan masalah kami. kami rindu ya Bapak ini boleh terwujud. Berikan kami iman untuk berdoa iman untuk berharap dan iman untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan bagian Tuhan dan dengan demikian pertolongan Tuhan akan diwujudkan untuk menyelesaikan persoalan kami. Bantu kami ya Bapak hari ini kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami yang bekerja Tuhan berkati. Kami yang bekerja di rumah Tuhan juga berkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang dicekam oleh ketakutan dan kecemasan Tuhan hadir memberi kekuatan menenangkan pikiran mereka. Biar kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan penuh semangat dan suka cita. terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.